Menjelang perayaan tahun baru 2019, sejumlah perajin di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung mulai memproduksi trompet untuk kebutuhan masyarakat meraihkan malam pergantian tahun. Salah satunya UIS yang sudah membuat trompet sejak tahun 2014. UIS Reni merupakan salah satu perajin trompet di kampung stasiun Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung yang mulai memproduksi trompet jelang perayaan malam tahun baru 2019. Ratusan trompet berbagai model mulai dari trompet biasa hingga berbentuk naga dengan berbagai ukuran berjejer di rumahnya. Trompet sudah mulai dibuat sejak seminggu lalu, guna mengejar target produksi untuk kebutuhan masyarakat yang meraihkan malam pergantian tahun. Dimulai dari memotong pernak-pernik, membentuk badan trompet, hingga menempelkan semua bahan menjadi trompet siap jual. Untuk satu trompet, dirinya bisa menghabiskan waktu hingga 10 menit. Harganya Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per buah. Penghasilan dari penjualan trompet ini cukup menggiurkan. Setiap tahun, UIS mengaku bisa meraih omset mencapai Rp 5 juta, bahkan lebih. Ya, ini kan bisnis musiman, tiap per tahun menjelang latar sempat-sempat baru. Di sini pembuatan trompet ada 4 jenis, yang panjang seharga Rp 50.000 per kodi, kalau yang penekman Rp 40.000 per kodi. Terus, kalau biasanya pembuatannya membutuhkan berapa waktu lama, Bu? Sehari, dari pagi sampai sore. Itu biasanya Ibu dapat, bikin berapa? Bikin dapat 10 kodi. Bisa bikin 10 kodi? Bisa. Dirinya berharap pergantian tahun 2018 ke 2019, bisa membawa kebahagiaan bagi setiap orang yang merayakan, dan memberikan berkah lebih bagi perajin trompet dari tahun-tahun sebelumnya. Lezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih.